Pemirsa di tengah tingginya harga beras di pasaran, para petani di Kabupaten Ngawi malah menjerit karena harga gabah justru anjlok hingga mencapai 5 ribu rupiah per kilogram. Dengan harga gabah tersebut mereka mengaku merugi karena biaya tanam, perawatan dan pupuk yang sangat mahal. Masih mahalnya harga beras saat Ramadan ini tidak dirasakan para petani di Kabupaten Ngawi. Seperti yang dirasakan petani di Widodaren, Kecamatan Geri, petani di desa ini menjerit karena harga gabah di saat panen justru anjlok. Kini menurun menjadi 5 ribu rupiah per kilogram, padahal harga gabah sebelumnya bisa mencapai 6 ribu hingga 7 ribu rupiah per kilogram. Kasining salah satu petani mengaku turunnya harga gabah akibat digunyur hujan saat memasuki musim panen. Anjloknya harga gabah ini membuat para petani merugi karena biaya tanam, pembelian bibit, perawatan dan pupuk sangat mahal. Satu kintal? Iya, satu kintal. Ini harga 53 ribu rupiah. Kan tadi malam hujan, hujan teras. Susah nggak, Bu? Susah. Petani itu nangis. Nangis ya? Iya. Harga gabah turun. Harga hasilnya nggak itu. Berarti untungnya sedikit, Bu, ya? Atau rugi? Rugi, rugi banget. Nah itu harga gabah turun. Terus raboknya mahal. Mahal ya? Iya. Harapannya apa, Bu? Harapannya stabil. Iya, iya. Harga gabah stabil gitu. Stabil ya? Iya. Orang petani nggak rugi sekali. Itu harga beras di pasaran gimana, Bu? Masih mahal? Mahal nggak? Mahal. Hal serupa juga dirasakan Maesra Nudin, petani lainnya. Harga gabah tidak sebanding dengan harga beras di pasaran saat ini. Apalagi harga beras di pasaran masih mahal, masih dikisaran 13.000 rupiah hingga 15.000 rupiah per kilogram. Per kilo. Per kilo. Sebelumnya berapa? Sebelumnya ya 53, 54. Turun, Pak, ya? Turun, hujan. Tergantung keadaan turun kayak gini gimana, Pak? Kalau hujan lagi ya merosot lagi. Susah nggak, Pak, harganya turunnya, Pak? Susah. Susah orang tani. Kenapa susah? Nah, harganya nggak memadai sama aslinya itu. Ada untungnya nggak kalau 5.000 gitu? Pres gitu ada. Karena pres gitu aja. Betani hanya berharap kepada pemerintah setempat agar harga gabah kembali stabil dikisaran 6.000 rupiah per kilogramnya. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.